jadi pertama-tama itu kita matiin udah dipastikan mati dulu ya pastiin dulu kalau ini tablet mati terus kita pencet tombol powernya sama tombol volume up disini ya barengan terus ditahan kira-kira sekitar 10 detik lah nah sampai nanti keluar menu recovery modenya kayak gini nah ini udah keluar recovery modenya sekarang kita kalau udah keluar kayak gini kita masukkan kabel USB nya jangan sampai salah ya jangan masukin kabel besokan jadi masukin kabel USB nya masukin juga ke laptop ya nih kita ganti dulu memos ya udah masuk di laptop kita lanjut ke PC ya ya ini kan udah tersambung ya udah tersambung ke laptop ya disitu layarnya ek saya ekstern nah terus kita kita ekstrak ini framewrenya kita ekstrak framewrenya nanti akan ada tiga file disitu kita lihat sendiri nanti file nya apa aja oh iya ini jika tadi USB nya sudah tersambung di tabletnya itu ada tulisannya fastboot init fastboot CMD whiting fastboot offline itu pas dicabut dan CMD whiting itu hingga pas udah tersambung lagi gitu ya kita lanjut disini ini file nya tadi udah kita ekstrak ya ya terus kalau udah di ekstrak file yang tadi ini kan ada file k012 k012-sd update ya ini dipindahin atau di copy ke ini ya ke apa SD card kalian ini SD card nya kita pindahin di luar aja taruhnya biar gampang ya sembari nunggu ini kita matiin lagi ya si tabletnya ini kita matiin lagi kita matiin nya kita pilih power of habis itu pencet tombol power ya yang bawah paling bawah ya ini udah mati nanti kalau kita udah ready kita hidupin lagi ya ini udah udah dihidupin ya ya tadi kan udah dipindahin ke memori ya ini dia memori nya kalian bisa lihat memori nya ini kita masukin ke tab nya ya memori nya kita masukin ke tab nya setelah udah masuk kita masuk ke kita pencet tombol power sama tombol plus lagi masuk ke recovery mode ya ini udah ada CMD whiting disini kita masukin lagi usb nya ya kita sambungkan usb nya jangan sambung pakai tambang ya ini kita ekstrak ya kita ekstrak password nya adalah bangkribo kita oke disini ada normal folder baru kita enter enter lagi nah disini kan masih gak ada img nya file img nya kita ambil dari sini dari platform tools Bangkribo masuk ke situ ini disini ada lalu fastboot lalu sps flash screen ya kita copy lalu masuk ke folder yang tadi sorry nah kita masukkan ke sini nah kita masukkan ke sini ya jika sudah kita kembali kembali satu kali aja habis itu ya ini kita buka ya lalu comment ya masuk sini kita ketik disini fastboot device ya coba untuk memastikan koneksi dari device kita yep disini berarti ada ya fastboot device sorry sorry yep oke disitu udah ada tulisan E70K KBC 612 8 6 8 8 itu adalah serial number dari pada device saya ada di bawah sini nomornya nah kita lihat disini nomornya serial numbernya yep sama ya oke karena udah terkoneksi jadi sekarang kita masuk aja langsung ya ketik yang disini ini saya udah catat dulu sebelumnya jadi buat teman-teman gampang sorry ketik fastboot flash fastboot dua kali ya fastbootnya fastboot .imk harus sama tulisannya jangan sampai ada tipe oke kalau tulisannya udah bener enter ya sama ya jangan-jangan ada disini oke kita enter lalu apa yang terjadi oke disitu oke writing fastboot disini pun dia ada notifnya disini complete flash kita ketik lagi disini fastboot flash 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 atau biar gampang lalu kita ganti jadi boot boot boot.img ya enter ada lagi gak di tablet kita oke flashboot flash complete save nah dan ini yang terakhir kita masukkan flash splash screen ya splash screen splash screen note splash screen juga jangan sampai tipe yang tadi saya bilang splash screen splash screen sip sudah ya kalau splash screen nya udah terinstall disini juga ada notifikasinya ya itu kita cabut kabel datanya segera kita cabut habis itu kita balik kesini oke kita power off ya disini kalau udah mati kayak begini kita hidupin lagi masuk ke recovery mode lagi sama kayak tadi caranya power sama tombol volume plus ya kita pencet tahan nah tadi disini gak ada SD update ya tapi sekarang ini ada disini SD update kita pilih SD update nya lalu pencet power ya ini udah mulai install sistem update nya nanti dia bakalan report sendiri ya prosesnya tadi udah selesai sekarang kita tunggu apa yang terjadi setelah selesai proses tadi alhamdulillah setelah menunggu beberapa lama tablet serif sudah selesai kita tinggal masuk aja Indonesia disini ada bahasa Indonesia ya oke next dan ini kita next next aja dulu welcome back ya ini posisinya reborn ya terlahir kembali posisinya sekarang lobet jadi alhamdulillah yang penting sekarang udah hidup kita cek kita cek kita cek kita cek disini gak ada aplikasi terbaru kita lihat ada apa aja sih kita lihat versi framewrenya yang habis kita flash tadi kembali pebut yep jellyband oke ini bawaannya tinggal nanti kalau misalnya pengen di update ke kitkat lalu di update lagi ke lollipop itu bisa lihat aja jadi video-video yang lain cuman yang penting tablet kita udah kembali terlahir oke selamat oke sekian dari saya thank you udah nonton link downloadnya semua ada di deskripsi nanti sip yang panas d